Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Yang terhormat Bapak dan Ibu Dewan Juri yang adil dan bijaksana Serta seluruh teman-teman peserta lomba yang saya cintai dan saya banggakan Pertama-tama marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah SWT Yang telah memberikan kita nikmat iman, nikmat islam serta nikmat sehat untuk kita semua Tak lupa salawat serta salam selalu tercurah kepada Nabi besar kita Nabi Muhammad SAW Yang telah menuntun kita dari zaman jahiliah menuju zaman islamiah Hadirin sekalian kita semua tahu bahwa menuntut ilmu itu Wajib hukumnya bagi setiap muslim dan muslimah Muslim dan muslimah yang menuntut ilmu akan ditempatkan pada derajat yang tinggi oleh Allah SWT Maka pada kesempatan kali ini izinkan saya menyampaikan pidato yang berjudul Kemuliaan orang-orang yang berilmu Hadirin sekalian ilmu merupakan kunci dari segala kebaikan Ilmu merupakan sarana dalam melaksanakan kewajiban kita sebagai muslim dan muslimah Contohnya kita diwajibkan untuk melaksanakan sholat Maka kita harus tahu terlebih dahulu ilmunya Kita harus tahu terlebih dahulu bagaimana tata cara melaksanakan sholat yang baik dan benar Tanpa ilmu kita tak punya arah Tanpa ilmu kita tak bisa pula membedakan mana yang baik dan mana yang salah Maka dari itu pentingnya kita menuntut ilmu bukan hanya untuk di dunia Namun juga untuk di akhirat Rasulullah SAW bersabda Yang artinya menuntut ilmu itu wajib bagi setiap muslim Orang yang menuntut ilmu merupakan orang yang spesial Orang yang dimuliakan di dunia maupun di akhirat Orang yang berilmu bukan hanya mendapatkan banyak pujian di dunia Namun juga ia mendapatkan kedudukan yang tinggi di sisi Allah Dalam surat Al-Mujadalah ayat 11 dijelaskan Yang artinya Allah akan meninggikan orang-orang yang beriman di antara kamu dan orang yang diberi ilmu beberapa derajat Orang yang berilmu bukan hanya mendapatkan derajat yang tinggi di sisi Allah Namun orang-orang yang berilmu juga merupakan salah segolongan yang dicintai oleh Nabi Muhammad SAW Orang yang berilmu akan bahagia hidupnya di dunia maupun di akhirat Yang artinya Barang siapa yang menginginkan kebahagiaan di dunia maka tuntutlah ilmu Barang siapa yang menginginkan kebahagiaan di akhirat tuntutlah ilmu Dan barang siapa yang menginginkan keduanya maka tuntutlah ilmu pengetahuan Muslim dan muslima yang baik ialah mereka yang menuntut ilmu hingga akhir hayatnya Sehingga wajib bagi kita setiap muslim untuk menuntut ilmu Karena masih banyak kemuliaan yang Allah janjikan untuk kita orang-orang yang berilmu di akhirat kelak Sekian ilmu yang dapat saya sampaikan Semoga kita termasuk ke dalam orang-orang yang istiqomah dalam menuntut ilmu Terima kasih Sekian pidato yang dapat saya sampaikan Wabilahi taufiq wal hidayah Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih